Intro Selamat datang di Get Auto Award 2020 Proto Elmo Electric Mobility Saya Dimas Pradopo dan rekan saya Dari Bu Laksono Kami akan memandu acara ini Get Auto Award 2020 Ada apa aja Mbobi? Nah sebelumnya di Pogo perlu menginfokan ke teman-teman audiens Bahwa Get Auto.com teman-teman Udah menjadi portal terbesar di Indonesia Terpercaya jadi mencari referensi tentang otomotif Ada di Get Auto.com Dan di tahun ketiga Kita kembali mengadakan Get Auto Award 2020 teman-teman Jadi ada beberapa kategori Kita mau menginfokan ke teman-teman Roda 4 terbaik Roda 2 terbaik Lalu ada total cost of ownership Lalu ada result value Dan yang paling ditunggu Nah ini nih yang pasti bakal Bener-bener jadi kejutan ditunggu-tunggu banyak orang ya Siapa sih yang bakal jadi Car of the Year dan Motorcycle of the Year 2020 Ya kan? Oh iya sebelumnya saya mau kasih tau ke teman-teman juga Kalau acara ini Sekali ini bisa kalian tonton di YouTube channel-nya Get Auto, Get Auto News, dan Automotive TV Selain itu kalau yang lagi buka IG, buka Facebook bisa langsung ke akunnya Get Auto karena kita juga melakukan live disana Gitu Om Bobby Betul sekali Jadi banyak platform ya Yes Bisa nonton dari mana-mana Bisa nonton dari mana-mana dan dari gadget juga Jadi gak gampangin Iya betul-betul Mudahkan Oke kita akan langsung ngobrol-ngobrol cari lebih daun apa aja sih yang baru di Get Auto Award 2020 Termasuk penjelasan mengenai electric mobility Langsung dari gedengkotnya nih Dari dedengkotnya kepala sukunya kita Editor-in-chief Get Auto.com, Billy Ristianto Silahkan Teman-teman selamat datang di Get Auto Award 2020 Dengan tema Road to Elmo Nah kami mencatat selama 2020 banyak sekali kejadian Pertama kita prihatin dengan kondisi industri otomotif Nah ini berimbas ke penjualan mobil Dari 1.050.000 unit Menjadi hanya 525.000 unit Begitu juga proyeksi sepeda motor Dari 6 jutaan hanya terjual kira-kira 3,6 juta Nah berkaitan dengan electric mobility Kami juga mencatat Senang sih banyak sekali mobil-mobil Mulai dari hybrid hingga full battery Nah ini juga sesuai dengan dukungan pemerintah Bahwa mulai 2021 hingga 2024 Ada anjuran agar mobil operasional menggunakan electric Nah begitu juga dengan seperti PLN Pertama kalau teman-teman mau nambah daya Misalnya untuk mobil listrik itu butuh hingga 11.000 Watt Sepeda motor itu 2.500 Watt Itu tambah dayanya gratis Nah mari kita sambut Great Auto World 2020 Road to Elmo Nah teman-teman sekarang kita masuk ke roda 2 kategorinya Iya roda 2 ya Roda 2 ini kalau di Indonesia ini pasarnya gede banget ya Gokil deh Salah satu yang terbesar di dunia Jadi bukan cuma motor kecil Bukan cuma big bike Tapi sampai motor listrik pun sekarang mulai rame Ada di Indonesia ya Iya banyak banget dong Merk-merk motor listrik yang udah mulai masuk ke Indonesia Dan karena itu juga Tahun ini di Great Auto World ini ada kategori khusus Khusus untuk motor-motor listrik berbasis baterai Wah Wah Dan masalah nggak teman-teman Kira-kira siapa diantara Banyak motor yang dites sama tim tester Great Auto yang terbaik Iya Inilah Great Auto World 2020 kategori roda 2 Bebek 110 sampai 150 cc kategori The nominees are And the winner is Yamaha New MX King Scooting 110 sampai 125 cc entry level category The nominees are The nominees are And the winner is Honda all new bid Scooting 110 sampai 125 cc high level category The nominees are WaIP 10 Sundance Flight The nominees are Yamaha Lexi Yah sushi аже Yamaha Lexi Scooting 150 cc kategori The number is R And the winner is Yamaha All-New NMAX ABS Connected Scooting Retro 150 cc The number is R And the winner is Vespa GTS Super 150 iG Scooting 200-250 cc kategori The number is R And the winner is Yamaha X-Max Yamaha X-Max Scooting 250 up sampai 400 cc kategori The number is R And the winner is And the winner is BMW C400 GT Sport 150 cc fairing kategori The number is R The number is R And the winner is Yamaha R15 Yamaha MT-15 150 cc kategori The number is R And the winner is Yamaha MT-15 The number is R Yamaha X-SR And the winner is Spore 250 cc fairing kategori The number is R And the winner is Kawasaki Ninja ZX-25 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 Yamaha MT-15 Yamaha MT-25 Sport ZX-25 Sport 150 cc fairing kategori ZX-25 ZX-25 Dua-25 Dua-25 Sport Yamaha WR-155R Sport 200-250 cc Dual Purpose Category Denami Nizar And the winner is Horda CRF 250 Rally Sport 250 up sampai 400 cc Dual Purpose Category Denami Nizar And the winner is KTM 390 Adventure Sport 300-400 cc Category Denami Nizar And the winner is KTM Duke 390 Electric Motorcycle Category Denami Nizar And the winner is KESITS Special World Best Big Bike Category And the winner is Honda X ADV 750 Special World Best Acceleration Category And the winner is Kawasaki Ninja ZX 25R Special World Best Fuel Consumption Category And the winner is Honda Genio Special World Best Budget Category And the winner is And the winner is Suzuki Next 2 Special World Best Acceleration Category Yang membuat motor bisa dilabelin sebagai terbaik dan terbaik Yang pertama sebagai nominasi Moves Cycle of the Year Ini harus jadi pemenang Di kategorinya masing-masing Terus yang kedua Secara poin penilaiannya Ini juga memang harus sesuai Sama kriteria sebagai Moves Cycle of the Year Dan yang ketiga adalah Kemudahan semua masyarakat luas Bisa menikmati value-nya Jadi ya semakin mudah untuk dijangkau Atau dimiliki gitu ya Semakin bagus berarti ya Jangan kemahalan lah Yes, yes, yes Pernasalah gak siapa yang menang? Gue pernah sama menang Nah, ini nih Inilah Grid Auto Awards 2020 Motorcycle of the Year Motorcycle of the Year Grid Auto Awards 2020 Yamaha All New All New NMAX ABS Connected Yes, selamat buat para pemenang di kategori Roda 2 Dan tentunya selamat juga buat Yamaha All New NMAX ABS Connected Yang terpilih menjadi Motorcycle of the Year Selamat 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 Sekarang ngomongin mobil nih Iya Triodampak ada apa yang baru? Kelasnya kita ada banyak berarti ya Ada SUV, MPV, LCGC Tapi temen-temen Yang lumayan hits nih belakangan nih nih poh Salah satunya adalah mobil listrik Oh iya poh Dan mobil listrik di Indonesia Itu gak hanya yang berbasis baterai Baterai elektrik vehicle Tapi ada juga yang hybrid poh Ada yang serial hybrid Maupun yang paralel hybrid Jadi ya kita memberikan nominasi kepada mereka Lalu menentukan para pemenangnya Siapa yang terbaik Gitu Udah ah buruan ah buruan Siapa pemenangnya? Lu penasaran? Ya inilah Temen-temen juga penasaran Inilah Grid Auto Awards 2020 Kategori Roda 4 Kok cuma 3? Gini Gini Toyota Agia Toyota Agia Small Hatchback Category Denamanizar And the winner is Toyota Agia Toyota Yaris Medium Hatchback Category Denamanizar Monamanizar And the winner is Mazda 3 Hatchback Medium Sedan Category The Monamanizar And the winner is Honda Civic Low MPV Category Monamanizar And the winner is Rinald Ripper Small MPV Category The Monamanizar And the winner is Hitsubishi Xpander Small MPV Crossover Category The Monamanizar And the winner is Suzuki XL7 And the winner is Medium MPV Category Medium MPV Category The Monamanizar And the winner is Queen Willing Cortez Lye CL . And the winner is Kia Grand Sedona Compact SUV Category Denomenizar And the winner is Kia Seltos Medium SUV Category Denomenizar And the winner is And the winner is MG Heist Big SUV Category Denomenizar And the winner is Toyota Fortuner Double Cabin Category Denomenizar And the winner is Mitsubishi Triton Mitsubishi Triton Hybrid Category Denomenizar And the winner is And the winner is Nissan Kicks E-Power Nissan Kicks E-Power Category Domenizar And the winner is Hyundai IONIQ And the winner is Special award Best Fuel Consumption Category And the winner is Mitsubishi Outlander PHEV Sebelum diumumin siapa car Ogdenliernya Saya penasaran Apa ada sih kriterianya sebuah mobil layak mendapatkan gelar ini? Yang pertama Dia mesti jadi juara kelas Di masing-masing kategori Terus kemudian Dia menangnya Itu pun juga Mesti signifikan Dibanding yang lain Jadi kira-kira Dia layaklah Untuk menjadi oke Yang paling oke Diantara yang teroke Nah Terus Kalau dari kami juga Ada parameter lain Yang prioritasnya lumayan Misalnya Seberapa canggih teknologinya Seberapa lengkap fiturnya Harganya pun juga Kayak gimana Terus ya Keterjangkauan Buat Masyarakat Untuk membeli Itu mobil Itu pun juga dihitung Jadi mirip-mirip Kayak motor Oke lah Langsung lah Busu lama-lama Penasaran banget soalnya Teman-teman Inilah Grid Auto Awards 2020 Car of the Year Car of the Year Grid Auto Awards 2020 Nissan Kicks E-Power Nissan Kicks E-Power Nissan Kicks E-Power Selamat untuk seluruh pemenangkan Yang kira-kira-kira 4 Dan terutama Untuk Nissan Kicks E-Power Sebagai mobil Terbaik Dan yang terbaik Di tahun ini Sekali lagi selamat Dan teman-teman Sekarang soal Total cost of ownership Jadi kepemilikan mobil Motor Ya kendaraan gitu ya Kan gak cuma soal Ngebeli mobil Tapi ada biaya lain Yang perlu dikeluarkan Betul Gitu Dan di kategori ini Karantara pemenangnya Dihitung dari berbagai parameter Yes Ada cost jubahan bakar Ada biaya servis Dan juga Yang gak kalah penting adalah Pajak kendaraan Pertahunnya Dan itu semua Termasuk biaya Yang mesti dikeluarkan oleh Pemilik kendaraan Ya betul banget Nah sekarang kita ukur Mana dari Semua komponen itu Yang paling oke Gitu Teman-teman Inilah Grid Auto Award 2020 Kategori Total cost of ownership Compaic Car Category The nominees are Total cost of ownership Small Hatchback Category Total cost of ownership Small Hatchback Category The nominees are The nominees are The nominees are And the winners Total Cost of Ownership Medium Hatchback Category The Nominee Czar And the Winners Honda Civic Hatchback Total Cost of Ownership Small Sedan Category The Nominee Czar And the Winners Toyota Fuse Total Cost of Ownership Medium Sedan Category The Nominee Czar And the Winners Toyota Corolla Altis Total Cost of Ownership Big Sedan Category The Nominee Czar And the Winners Honda Accord Total Cost of Ownership Small MPV Crossover Category The Nominee Czar And the Winners Suzuki XL7 Total Cost of Ownership Low MPV Category The Nominee Czar Total Cost of Ownership Small MPV Category And the Winners The Nominee Czar And the Winners The Nominee Czar And the Winners Honda Mobilio Total Cost of Ownership Total Cost of Ownership Medium MPV Category The Nominee Czar Total Cost of Ownership High MPV Category Total Cost of Ownership High MPV Category Total Cost of Ownership High MPV Category And the Winners And the Winners Nissan Serena Total Cost of Ownership High MPV Category The Nominee Category And the Winners The Nominee Czar And the Winners Kia Grand Sedona Diesel Total Cost of Ownership High MPV Category Total Cost of Ownership Medium SUV Category The Nominee Czar And the Winners Total Cost of Ownership High MPV Category The Nominee Czar Total Cost of Ownership High MPV Category Total Cost of Ownership Big SUV Category The Nominee Czar Total Cost of Ownership High MPV Category Total Cost of Ownership Low SUV Category The Nominee Category The Nominee Czar And the Winneries The Nominee Czar Honda BRV Honda BRV Total Cost of Ownership High MPV Category Total Cost of Ownership High MPV Category The Nominee Czar The Nominee Czar The Nominee Czar And the Winneries And the Winneries Hyundai Cornet Total Cost of Ownership High MPV Category Nissan Kicks E-Power Total Cost of Ownership Battery Electric Car Category The Nominees are And the winner is Indai Ionic Total Cost of Ownership Double Cabin Category The Nominees are And the winner is Mitsubishi Triton Selamat untuk seluruh pemenang kategori Total Cost of Ownership Salah satu yang unik di Grid Auto Award ini adalah Ada kategori Resell Value Nah temen-temen Resell Value itu tentang seberapa bagus kendaraan itu dijual kembali Dan kami di Grid Auto itu mendapatkan datanya dari beberapa sumber nih Dari hasil survei internal maupun dari hasil survei kendaraan bekas Temen-temen penasaran siapa sih yang paling oke secara Resell Value So temen-temen inilah Grid Auto Award 2020 kategori Resell Value Resell Value Resell Value Compact Car Category The Nominees are And the winner is Honda Brio Satya Resell Value Small Hatchback Category The Nominee Czar The Winner is Mazda 2 Resell Value Medium Hatchback Category The Nominee Czar And The Winner is Honda Civic Hatchback Resell Value Small Hatchback And The Winner is Honda City Resell Value Medium Sedan Category The Nominee Czar And The Winner is Honda Civic Resell Value Big Sedan Category The Nominee Czar And The Winner is Toyota Camry Resell Value Low MPV Category The Nominee Czar And The Winner is Toyota Toyota Resell Value Small MPV Category The Nominee Czar And The Winner is And The Winner is Toyota Kijang Innova Toyota Kijang Innova Toyota Foxy Toyota Foxy The Nominee Czar And The Winner is Toyota Camry And The Winner is Resale Value Low SUV Category Dynamo Nizar And the winner is Toyota Rush Resale Value Compact SUV Category The nominees are And the winner is Suzuki Jimny Resale Value Medium SUV Category The nominees are And the winner is Mitsubishi Eclipse Cross Resale Value Big SUV Category The nominees are And the winner is Toyota Fortuner Resale Value Hybrid Category The nominees are And the winner is Toyota CHR Resale Value Double Cabin Category The nominees are And the winner is Mitsubishi Triton So, selamat untuk seluruh pemenang kategori Resale Value Great Auto World 2020 Teman-teman Juga menghadirkan Special Award Yaitu penghargaan kepada Institusi maupun pribadi Yang berkontribusi besar Terhadap kemajuan Dunia otomotif Indonesia Wah, ini keren nih pengharganya Keren banget Nah, Special Award ini Memberikan pengharga Untuk Person of New Year Public Relation of New Year Kontribusi untuk negeri Dan konten digital terbaik Untuk roda 2 dan roda 4 Kira-kira nih Siapa pemenangnya Nah, teman-teman Inilah Great Auto World 2020 Kategori Special Award Berkendara sudah menjadi Salah satu kebutuhan Semua orang Dalam melaksanakan Mobilitasnya sehari-hari Tentu butuh sistem Yang baik untuk melayani Mengedukasi Mengawasi Hingga menindak Pengguna jalan Korps polisi lalu lintas Yang bertugas Sebagai pelaksana Tentu perlu dukungan Yang memadai Sejalan dengan Semakin berkembangnya Teknologi digital Sistem yang digunakan Pun ikut menyesuaikan Mulai dari Penataan lalu lintas Pengawasan Hingga penindakan Sudah menggunakan Teknologi digital Bahkan untuk Membayar pajak Denda tilang Hingga membuat SIM Sudah bisa melalui Sistem online Inovatif Masif Dan berguna Untuk masyarakat luas Menjadikan penghargaan Kontribusi untuk Negeri 2020 Diberikan kepada Korps Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia Dan diterima oleh Kepala Korps Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia Bapak Irjen Polisi Dokter Andes Istiono MH Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Irjen Pol Dokter Andes Istiono Kakor Andes Polri Menyampaikan Jangan terima kasih Kepada Grid Oto Yang telah Memberikan penghargaan Kontribusi Untuk Negeri Yaitu Tentang Program-program Keselamatan Dan Pelayan Publik Guna menunjang Mobilitas masyarakat Di perkotaan Taksi online Sudah tidak diregukan Lagi manfaatnya Tidak hanya Membantu Perpindahan orang Tetapi juga Barang hingga Makanan Tingginya Permintaan Membuat taksi online Perlu selalu Melakukan inovasi Dalam melayani Pelanggannya Membangkitkan Semangat Langit Biru Armadanya pun Dilengkapi dengan Kendaraan Bertenaga listrik Mulai dari Sepeda motor Untuk mengantar Barang Hingga Taksi bandara Yang ramah lingkungan Saat ini Total ada 5.000 unit armada Yang menggunakan Energi listrik Menjadi pionir Memang butuh Keberanian Secara tidak langsung Turut Memperkenalkan Kendaraan listrik Ke masyarakat Guna menunjang Pemerintah Menuju Era energi Terbarukan Di Indonesia Keberanian Yang menginspirasi Inilah Membuat Gridoto.com Memberikan Penghargaan Person of the Year Kepada Bapak Rizky Keramadi Brata Selaku Presiden Grab Indonesia Saya percaya Penggunaan Kendaraan listrik Merupakan Sumbangsih kita Untuk bersama-sama Menurunkan Polusi Menciptakan Lingkungan Yang lebih hijau Serta Membawa kita Kedalam Transisi Menuju Era baru Mobilitas Di Indonesia Sebagai bagian Dari suatu Entitas Otomotif Pabrikan Mobil Tidak hanya Fokus Produksi Dan Jualan Saja Tapi Juga Berhubungan Dengan Urusan Komunikasi Dengan Banyak Pihak Baik Itu Ke Konsumen Komunitas Dan Tentunya Ke Awak Media Biasanya Ditangani Oleh Tim Public Relation Yang Dituntut Mampu Menerjemahkan Itu Semua Tidak Hanya Dituntut Baik Ke Semua Pihak Tapi Juga Inovatif Interaktif Responsif Dan Masif Siap Meladini Pertanyaan Dari Rekan Rekan Media Kapanpun Dan Dimana Saja Berikut Adalah Pemenang Public Relation Of The Year 2020 PT Honda Prospek Motor Kategori Konten Digital Ini Merupakan Penghargaan Yang Diberikan Kepada Para Agen Pemegang Merek Atau APM Untuk Kreativitas Dan Upaya Mereka Adalah Menerapkan Strategi Pemasaran Melalui Platform Digital Ada Pun Parameter Penilaian Untuk Penghargaan Konten Digital Adalah Prestasi Aktivitas Keaktifan Dan Skala Kegiatan Dalam Setahun Terakhir Konten Yang Menginspirasi Dan User Friendly Juga Menjadi Salah Satu Tolok Ukur Selamat 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 Untuk Seluruh Pemenang Dan Sekali Terima Kasih Buat Prestasi Dan Kontribusinya Buat Dunia Otomotif Indonesia Sekali Selamat Terima Kasih Telah Menyaksikan Grid Otto Award 2020 ROTU ELMO Betul Sekali Dan Teman Semoga Grid Otto .com Selalu Bisa Menjadi Platform terpercaya untuk direferensikan tentang dunia otomotif di Indonesia Oh ya jangan lupa simak liputan seluruh pemenang grid auto world 2020 ini diseluruh channel grid auto network itu banyak tuh dari website hingga media sosial betul kalian cek di YouTube Instagram di Facebook semuanya ada deh so teman-teman sampai jumpa di grid auto world 2021 hai hai